selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberi tahu kalian bagaimana cara menambahkan nomor HP di akun roblox kita guys nah langsung aja nggak usah pakai lama ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada warna merah yang dibawah video ini guys kalian subscribe dulu guys nah setelah itu kalian buka akun roblox kalian guys by the way disini ko tutorial akan memberi tahu kalian guys kenapa sih penting banget bagi kita untuk memberikan verifikasi ke akun roblox kita nah verifikasi ada dua tipe ya guys ya ada melalui email dan melalui nomor HP jika kalian tidak menghubungkan atau tidak memverifikasi akun kalian menggunakan nomor HP ataupun email semisalkan akun kalian itu hilang atau di-hack verifikasi dua langkah ini melalui HP ataupun email akan membantu kalian untuk memulihkan kata sandi kalian atau memulihkan akun kalian dari serangan hacker atau mungkin lupa kata sandi kayak gitulah intinya nah langsung aja setelah kalian buka akun roblox kalian kalian pilih di bagian pojok kanan bawah sini ada titik tiga nah setelah itu kalian Scroll ke bawah guys kalian pilih di bagian setting nah di bagian setting ini akan muncul pilihan seperti ini kalian pilih yang paling atas yaitu akun info nah di bagian akun info sini kalian tunggu kalian tunggu loadingnya setelah itu kalian Scroll ke bawah nah kalian Scroll ke bawah nih guys sedikit aja ya nanti akan muncul phone number nah disini nih kalian harus memverifikasi salah satu dari dua ini ada phone number sama email address nah di video kali ini koto trail akan mengajarkan phone number atau nomor HP jadi kita pilih nomor HP guys jadi kita pilih headphone setelah itu akan muncul seperti ini nah di bagian United State ini kalian ubah guys kalian ubah atau ganti menjadi negara kalian guys misalnya kalian dari Malaysia kalian pilih Malaysia kalau kalian dari Indonesia kalian cari Indonesia Nah biasanya itu urut alfabet biasanya ABCDFG gitu nah ini HII Indonesia ini Indonesia plus 62 setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian Nah setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian guys Nah disini nomor HP nya kalian misalnya 08 blablabla itu nggak usah guys kalian langsung masukkan aja 85 misalnya 085 itu kalian nolnya kalian hapus guys jadi nomor aduh salah jadi nomor HP kalian itu kalian ketikan langsung berawalan di 8 ya guys ya Nah semisalnya kalian udah masukin nomor HP kalian Nah setelah itu kalian tinggal pilih yang bawahnya Nah bawahnya ini kalian masukkan password kalian atau kata sandi kalian yang kalian gunakan saat ini Oke kita masukkan dulu kata sandinya Nah setelah kalian masukkan nomor HP dan kata sandinya kalian pilih headphone Nah nanti pihak Roblox akan mengirimkan kode verifikasi ke HP kalian Nah ini langsung muncul SMS kode verifikasi Nah kalian tinggal Scroll kebawah sini kemudian kalian cari kodenya guys dari Roblox yaitu kode verifikasinya 480531 nah ini kalian tinggal salin atau kalian ingat kemudian kalian masukkan ke dalam sini guys pas tekan ke sini guys setelah itu kalian pilih verifikasi Nah kayak gitu guys udah deh nomor HPnya udah terverifikasi ke akun ini guys mudah banget bukan dan semisalnya jika kalian tidak mendapatkan kode verifikasi atau SMS verifikasi kalian bisa cari di bagian SMS SMS itu terletaknya dimana sih letaknya ada di sini guys kalian tinggal bagian home pencet bagian home setelah itu kalian pilih yang sini guys logonya seperti ini SMS nah logonya seperti ini SMS yang ini yang bawah ini setelah itu kita pilih nanti nah kalian tinggal cari deh verifikasi Roblox security nah kalian tinggal buka sekalian tinggal copy pastekan kode ini guys Bang kok tetap gak ada Bang akun aku gak ada kode verifikasinya semisalnya kode verifikasinya tetap gak masuk ke HP kalian biasanya itu akun Roblox sekalian udah pernah kalian daftarkan menggunakan nomor HP ini guys atau nomor HP yang sama itu nggak bisa atau nomor HP kalian itu udah tidak aktif atau sedang dalam masa tenggang itu nggak bisa guys ya jadi kalian harus menggunakan nomor HP yang masih aktif jika enggak aktif nggak bisa guys nah udah deh udah jadi deh nih udah ter verifikasi ya guys ya nomor HPnya kode tutorial dan mungkin sampai segini aja videonya kode tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya yang kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video semoga video ini dapat membantu kalian bye bye selamat menikmati